Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 23 Februari 1923 Pada umur 54 tahun Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia Yang adalah putra keempat dari tujuh bersaudara Dari keluarga K.H. Abu Bakar K.H. Abu Bakar adalah seorang ulama Kotip terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta pada masa itu Dan ibu dari K.H. Ahmad Delon adalah putri dari Haji Ibrahim Yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadini ngerat pada masa itu Ia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara Yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya Ia termasuk keturunan yang kedua Belas Maulana Malik Ibrahim salah seorang terkemuka di antara Wali Songob Yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa Selisihnya tersebut ya La Maulana Malik Ibrahim Maulana Ishak Maulana Ainul Yakin Maulana Muhammad Fak Valudah Sunan Prah Parapen Maulana Sulaiman Agung Kirping Daji Tonim Demeng Drujung Druju Sabisan Demeng Drujung Druju Kapindo Kiai Ilyas Kiai Murtada Kiai Ahmad Muhammad Sulaiman Kabupakar dan Muhammad Darwis Ahmad Dalan Yodata Kiai Haji Ahmad Dalan Lahir 1 Yogyakarta Lahir Yogyakarta 1 Agustus 1868 Wafat 23 Februari 1923 Dikenal karena pendiri Muhammadiyah Pahlawan Nasional Agama Islam Istri Haji Siti Walidah Nyai Abdullah Nyai Rum Nyai Aisyah Nyai Yassin Kaha Ahmad Dalan dan peranannya untuk kemerdekaan Indonesia Indonesia sebuah negara yang lahir setelah sekian lama terjajah Belanda sebagai sebuah negara menanamkan kekuasaannya di Indonesia cukup lama cukup lama hingga membuat Belanda menjadi negara makmur dan rakyat Indonesia menderita Belanda melakukan penindasan penjajah terhadap bangsa Indonesia yang makin lama makin kuat kekuasaannya perbuatan Belanda sangat bertentangan dengan nilai agama Islam nilai perikemanusiaan serta keadilan setelah sekian lama menghadapi situasi yang merugikan masyarakat Indonesia rakyat pun bangkit perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dilancarkan baik melalui jalur perlawanan bersenjata maupun tidak zaman terakhir kekuasaan Belanda dengan pertumbuhan cepat kesadaran diri secara politik yang merupakan hasil dari perubahan sosial ekonomi pendidikan barat dan gagasan pembaruan Islam pada masa ini mulai masuk dan diterimanya gagasan-gagasan baru pada zaman ini kemudian disebut sebagai masa kebangkitan nasional upaya penguasaan seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan Belanda oleh ulama dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri tentang adanya musuh bersama gerakan ulama membangkitkan kesadaran akan rasa cinta tanah air bangsa dan agama kondisi jajahan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia setelah melahirkan pemahaman pada diri bahwa Islam identik dengan kebangsaan atau nasionalisme realitas sejarah tentang telah adanya eksistensi kekuasaan politik Islam sejak abad ke-9 Masehi hingga abad ke-20 Masehi tumbuh meluas di seluruh Nusantara Indonesia dijadikan model yang sangat berharga oleh ulama santri untuk membangkitkan kembali kesadaran politik umat Islam Indonesia hal ini dibangkitkan melalui pembantukan organisasi modern sebagai wahana pemobilitas dan mendamaikan semangat juang umat Islam Indonesia demikian seumit tentang KH Ahmad Dalan salah satu tokoh sekaligus pendiri Muhammad Diyawasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh